Kristen Progressive ditukung oleh satanik. Kita mau lihat video ini. Seorang pria yang diidentifikasi sebagai pemuja setan, berterima kasih kepada orang-orang Kristen Progressive di TikTok, menyatakan bahwa mereka adalah yang diputuhkan dunia saat ini. Kevin X. Bivin, yang terlihat mengenakan lensa kontak merah saat berada di ruangan yang diterangi cahaya merah, menjelaskan bagaimana dia dan orang Kristen Progressive menyerukan perubahan besar-besaran terkait agama. Saya di sini untuk berterima kasih kepada Anda, orang-orang Kristen, Kristen Progressive, atas bantuan Anda dalam perang melawan informasi yang salah. Jika Anda percaya pada Tuhan, saya mendukung Anda bagaimanapun. Percayalah setengah dari apa yang Anda lihat dan percayalah pada apa yang Anda dengar. Tegasnya Bivin mencatat bahwa dia telah bertemu dengan gelombang orang Kristen di platform berbagai video yang populer, dan bahwa dia telah mendapatkan dukungan di antara mereka. Umat Kristen Progressive adalah yang dibutuhkan dunia saat ini. Tegasnya dalam video tersebut, kami berdua sepakat bahwa agama membutuhkan banyak perubahan antara Alkitab Anda yang dicambuk cita-cita konyol dan informasi yang salah, kami sudah muak. Bivin menyimpulkan. Banyak orang Kristen bagaimanapun membuat video reaksi TikTok untuk Bivin yang mengungkapkan ketidaksetujuan mereka dengannya. Seorang pengguna TikTok yang bereaksi terhadap video Bivin menulis yang berikut di dalam videonya. Ketika seorang penyembah Deville literal menyukai Kristen Progressive, Anda tahu itu bukan Kristen sejati dan itu tidak Alkitabia. Pengguna lain, Aaron Lange, terlihat tertawa dan menggelengkan kepalanya di TikToker setan. Anda tahu, orang Kristen progresif bukanlah orang Kristen sejati. Ketika pemuja setan setuju dengan ideologi Alkitabia dan politik mereka yang menghancurkan dan memutarbalikan firman Tuhan, tulis Lange. Bivin yang memiliki lebih dari 48.000 pengikut di TikTok dan ironisnya mengikuti 666 akun memiliki banyak video yang menampilkan citra setan, sihir, dan argumen anti-Kristen. Dalam satu video pada hari Kamis, seorang wanita mendorong Bivin untuk mencari apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh kejatuhan Lucifer alias setan. Dalam tanggapannya, Bivin mengatakan padanya untuk tutup mulut sambil menunjukkan bahwa orang Kristen telah meremehkan kekuatan setan karena dia dikenal sebagai musuh sementara juga dalam konflik terus-menerus dengan Tuhan. Dia juga mencatat bahwa Tuhan menggunakan setan dalam Alkitab untuk mencapai tujuannya. Tuhan secara harafiah memberinya izin untuk melakukan kejahatan. Jelasnya, kalian orang aneh, itu bahkan bukan sekakmat. Aku hanya tidak menyukaimu, Bivin menyimpulkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.